Saya ingin berbagi satu konsep kehidupan, bahwasannya setiap manusia pasti diuji dengan keburukan dan kebaikan. Mesti ingat, yang membuat orang kehidupannya naik level, naik tingkat, mungkin lebih baik, ketika dia mampu menjawab ujian itu dengan kunci jawaban Allah. Kenapa Allah datangkan ujian kayak gitu, tiba-tiba suami lupa bilang kalau dia harus berangkat ke kantor pagi hari ini karena ada meeting mendadak sama atasannya, misalkan kayak gitu. Kalau dia makan, menikmati, dan terburu-buru bisa jadi terlambat. Bagi seseorang yang tidak paham tentang kehidupan, itu masalah, bahkan jadi ribut. Papa ini tidak menghargai mama, tapi bagi seseorang yang mengerti tentang konsep kehidupan, oh kata istrinya, gimana caranya Allah untuk mengetes kita sabar dan ikhlas kalau kita sudah berbuat kebaikan, tapi kebaikan itu justru tidak direspon. Begitulah deh caranya. Coba pikirkan pakai akal kita, bagaimana caranya kita itu dites kesabaran dan keikhlasannya kalau justru apa yang sudah kita upayakan, disiasiakan, diabaikan. Ketika kita berbuat baik, lalu kebaikan itu tidak diapresiasi, itu Allah sebenarnya sedang memberi satu kesempatan namanya ujian kesabaran. Lantas kalau orang pada umumnya pakai akal, marah enggak kita? Kakak-kakak marah enggak tadi sudah pada masa, ya kan? Kesempurnaan ayat Al-Quran itu ada 6.236 SKS yang harus dilewati. Nah lantas itulah yang membuat banyak orang akhirnya enggak pernah naik level. Pernah dia sedang merasa berjuang di paskas, merasa berjuang di masjid. Tetapi kok kehidupannya enggak nambah? Dia lupa, dia berjuang dengan mata kuliah yang sama terus. Nah apa SKS kehidupan? Yaitu ayat-ayat Al-Quran kawan-kawan. Maka kesempurnaan Al-Quran itu bukan hanya pas sadang bacaan. Tapi kesempurnaan Al-Quran itu lulus ketika kita mampu mempraktekkan ayatnya dengan benar. Lantas bagaimana kita mampu mempraktekkan ayat Al-Quran dengan benar? Kalau kita tidak sampai di level kepahaman akan Al-Quran itu. Saya ngajak kawan-kawan naik level terhadap pemahaman Al-Quran. Karena itu dulu petanya. Karena kata Allah di surah Ali Imran ayat 138, Al-Quran itu petunjuk, penerang. Lalu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti kalau orang enggak bertakwa, maka orang-orang yang enggak pegang Quran, maka hidupnya gelap lawannya. Tidak ada petunjuk berarti sesat. Dan yang terakhir otomatis yang lain dapat pelajaran, dia enggak dapat pelajaran, enggak dapat kecerdasan atau bodoh sama sekali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!